Intro Rapat Paripurna DPRD NTB kembali digelar Salah satu agenda dari Rapat Paripurna ini untuk membahas lebih lanjut tentang raparda APBD yaitu persetujuan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap raparda tentang APBD tahun anggaran 2019 Dari akhir pembahasan seluruh fraksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 Anggaran pendapatan belanja daerah ini diajukan oleh Gubernur untuk disahkan menjadi peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 Selain persetujuan tentang APBD tahun 2019 sejumlah komisi DPRD NTB juga menyampaikan tentang hasil pembahasannya terhadap nota keuangan di sisi lain harapan dan mesukan oleh masing-masing fraksi terhadap Gubernur maupun pemerintah NTB untuk menjalankan tugasnya dengan baik pendapatan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah penjalanan 2019 untuk ditetapkan penjajat beraturan daerah setelah mendapatkan evaluasi dari industri dan lagi di dengan disiain sebegitu A. Pendapatan belanja daerah 5.243.606.873.000 ini dari pendapatan asyiknya 1.672.135.409.202 Setelah menyetujui rancangan APBD Gubernur Zulkif Limansyah didampingi Ketua DPRD NTB dan Wakil Ketua DPRD NTB kemudian menandatangani berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, Ket TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat